Nah, jadi fungsi bajer yang dikombinasikan dengan modul WRS ini berfungsi sebagai tanda, dan untuk meyakinkan bahwa motor sudah dalam keadaan terkunci. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Detrick ID. Di video sebelumnya, kita sudah menambahkan LED indikator pada wireless relay switch 1 channel. Dan hari ini, saya akan memodifikasinya lagi, yaitu dengan menambahkan buzzer. Jadi, buzzer yang dikombinasikan dengan modul ini akan mengeluarkan bunyi beep sesaat ketika tombol yang ada pada remote ditekan. Tentunya ini tidak kalah penting selain daripada LED indikator. Jika kamu mengaplikasikan modul ini untuk kunci keamanan sepeda motor, maka fungsi buzzer ini sebagai penanda bahwa sepeda motor sudah dalam keadaan terkunci. Baik, jangan lupa siapkan kopi dan simak video ini sampai habis. Yuk! Disini saya sudah menyiapkan 1 unit wireless relay switch dan 1 unit buzzer. Buzzer ini dapat bekerja pada tegangan 3 sampai dengan 24V. Dan buzzer dengan tipe ini akan mengeluarkan suara secara kontinu saat terhubung ke catu daya. Sekarang kita coba connect buzzer ini pada pin coil relay. Boleh! Terima kasih telah menonton! Hasilnya saat remote ditekan, buzzer berbunyi terus-benerus. Dan tugas kita sekarang adalah bagaimana agar buzzer ini berbunyi sesaat ketika tombol remote ditekan atau saat relay pada modul aktif. Nah untuk itu, maka buzzer ini memerlukan rangkaian timer. Disini saya menggunakan rangkaian timer tanpa trigger eksternal yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Nah jadi rangkaian timer tanpa trigger eksternal ini mendapatkan tegangan dari coil relay. Dan buzzer mendapatkan tegangan dari output rangkaian timer. Sekarang ketika tombol apa dari remote ditekan, maka buzzer berbunyi sesaat. Dan lamanya buzzer berbunyi bisa kita sesuaikan dengan memutar variable resistor. Dan sekarang izinkan saya memperlihatkan skematik diagram, sekaligus menjelaskan bagaimana proyek ini beroperasi. Dan ini adalah skematik diagram kombinasi antara modul wireless dengan rangkaian timer tanpa trigger eksternal. Modul wireless mendapatkan tegangan 12V dari kelistikan sepeda motor, atau bisa juga langsung dari aki. Dan rangkaian timer dengan beban buzzer dan LED mendapatkan tegangan dari coil relay. Tentu saja aktifnya rangkaian timer mengikuti aktif atau tidaknya relay. Dalam kondisi standby relay pada modul op, tentu saja pin kom dan NC masih terhubung, dan sepeda motor dalam keadaan unlock, atau bisa dihidupkan. Tentu saja belum ada arus mengalir ke rangkaian timer. Saat tombol apa dari remote ditekan, coil relay mendapatkan tegangan, dan relay menjadi aktif. Tegangan dari coil relay tersebut diterima oleh rangkaian timer. Arus pun mengalir. Kemudian C1 mulai mengisi melalui R1. Dalam proses pengisian itulah output ICN-E555 menjadi height. Tentu saja buzzer dan LED menjadi aktif. Ketika tegangan C1 sudah terisi mencapai 2 per 3 PCC, output IC menjadi low. Tentu saja buzzer dan LED kembali off. Oleh karena itu, panjang atau pendek ke buzzer berbunyi ditentukan oleh nilai R1 dan C1. Semakin besar nilai salah satunya, maka semakin panjang durasi aktifnya buzzer. Dan semakin kecil nilai salah satunya, maka semakin pendek durasi aktifnya buzzer. Oleh karena itu, dalam proyek ini saya menggunakan variable resistor. Agar panjang dan pendeknya buzzer berbunyi dapat disesuaikan. Bersama dengan itu, aktifnya relay merubah keadaan kontaknya. PINCOM dan NC menjadi terputus. Dalam contoh ini tentu saja juga memutus switch starter. Dan bisa disebut sepeda motor dalam keadaan lock. Ketika tombol B ditekan, maka kondisinya akan kembali lagi ke kondisi standby. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selain itu, buzzer ini juga berguna saat motor kita diparkir di parkiran umum. Lewat suara, kita dengan mudah menentukan letak posisi di mana motor kita berada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!